Balik lagi sama gue Adek Werniawan Hari ini kita akan masak Masakan yang Simple Oke, ingat, simple Hari ini kita akan bikin udang bakar jimbaran Pake sambal dabu-dabu Udangnya fresh, enak, segar, manis Campur sama bubuk jimbarannya Terus, di pairing Pake sambal dabu-dabu yang segar dan pedas Oh, warnanya mantap Apa aja bahannya, dan gimana cara buatnya Let's go Oke, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah Kita akan bersihin udangnya Ini pake udang Tiger Prown Namanya, udang windu Oke First Dari sini Kita akan buka kulitnya Aduh, pake bunting aja biar gampang Oke, gunting biar gampang ya Teman-teman Oke, dan udang ini pasti memiliki Gak pasti sih 90% punya namanya kotoran Nah Ini yang akan kita buang Nah, kita gak mau makan itu Oke Setelah dari sini Kita akan Sayat udangnya Tapi jangan sampai putus Nah, yang kayak gitu gak apa-apa Itu otaknya enak, nikmat Oke Jadi kayak gini Yes, teman-teman Kita akan bikin semua udangnya Jadi kayak gini Oke, ketika udangnya udah kayak gini Udah kita Belah-belah Sekarang Kita akan Seasoning udangnya Oke Karena udangnya fresh Kita seasoning Pakai Jeruk nipis Supaya lebih segar Setengah aja Terus garam Sejumput Secukupnya Kita balur-balurin semuanya Supaya merata Udangnya udah dimarinet Nah, ini kita diemin dulu Sekarang kita akan bikin Bumbu Bakar Jimbaran yang ala gue Bahan-bahannya simpel Bawang putih Tiga siung yang gede Kita potong lebih kecil aja Masukin ke dalam Hand blender Bawang siungnya Bawang siung Bawang merah Tujuh Tujuh sampai sembilan Yang kecil-kecil Kalau gede-gede Gede-gede gini Ya, lima Cukup Cabai grating Kita ambil Sepuluh Dibuang tangkai atasnya Dipotong kasar aja Sekecil supaya masuk Terasi Setengah sendok teh Ini terasi yang sudah dipanggang Dan dibakar Dan dari sini Ini tinggal kita Hand blender Atau blender Atau digulak Bebas Lupa dikasih minyak Sedikit Supaya gak seret Lupa ini mah Asli Janji Lupa Oke Cukup Oke Ini bumbunya Sekarang kita akan tumis Kita akan tambahkan minyak Sedikit Dan kita akan masak Terus kita akan tambahkan air sedikit Ini air dari yang tadi Sayang aja Bumbunya Tapi Make sure udah mateng dulu ya Tuh Dapat cam minyak Lihat Oke Sekarang kita akan seasoning bumbunya Garam Garam setengah sendok teh Kaldu jamur Satu sendok teh Sejumput Merica Bubuk Dan Seperempat Dalok Gula merah Gue gak ada gula merahnya Jadi pake brown sugar Kalo pake brown sugar Berarti satu sendok teh Ya Dan Kecap manis Satu Dua sendok makan Oke Koda kayak gini Posisi Apinya harus kita matikan Karena kita masukin gula dan Kecap Kita tambahin jeruk nipis Seperempat Dan terakhir Kita masukin Margarin Margarin ya bu Jangan butter Secara satu sendok makan Margarin ini Yang akan membuat Rasa Dari bumbu jibara ini Bener-bener gurih Yang cocok banget Sama Udang Ikan Dan atau apapun Cumi Kerang Bebas Lih Udah Pokoknya sampai Margarinnya meleleh aja Kita pindahin ke wadah Oke Dan Bumbu ini Bisa kalian simpen Satu bulan dalam freezer Atau Satu minggu Di dalam chiller Oke Jadi kalian bisa Apa namanya Kalian bisa remake Atau bikin dulu si bumbunya Terus nanti kalian mau bikin Pake ikan Pake udang Pake segala macem Terserah kalian Oke Move on Sekarang kita akan bikin Sambal Dabu-dabunya Sebelum kita panggang Udangnya Oke Bahan yang kita butuhin Tiga Tomat Hijau Pake yang gede Setengah buahan Ini karena gue nemunya yang kecil-kecil It's fine It's okay Bawa merah Dan Cabai rawit Dan nanti ada jeruk nipis Sekarang kita potong Tipis-tipis Semua bahannya Pindahin ke wadah Next Sama Bawang putihnya kita slice Salah Bawang merah Next Bawang merahnya kita slice Setipis Yang kalian bisa Pindahin juga Sekarang Tomat Tomat Hijau Pakainya setengah Setengah Buah yang gede Kalau kayak gini Enam Kita buang Biji-bijian Disini kita potong Kotak-kotak kecil Karena tomat ini yang akan bikin seger Kalau kalian buat makan di rumah Tidak usah terlalu rapih Tidak apa-apa Tidak simetris Yaudah Oke Masukin Joss Goddoss Masukin semua Oke Sekarang kita seasoning Sambal dapun Garam Mungkin sekitar 14 sendok teh Sampai setengah Sesuai selera kalian Ada jamur Setengah sendok teh Gula Oke Seperti 4 sendok teh Untuk kemanis Sedikit saja Oke Sini kita aduk Oke Kita biarkan dulu sebentar Nanti Bahan-bahan ini akan mengeluarkan air Atau jus Di dalamnya yang membuat itu menjadi Nikmat Oke Sembari kita nunggu Kita akan panasin minyak Sep Ini pakai minyak Kelapa 4 sendok makan Kita panasin Kalau kalian gak punya minyak kelapa It's okay It's fine Pakai minyak biasa saja Sekarang kita akan banjur Kita akan aduk Good Dan Terakhir Jeruk nipis Setengah buah Wah kering Kalau kering pakai satu buah ya Teman-teman Ini kering nih Grit 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 Oke Kalau ada biji-biji sedikit Gini ya Kita ambil saja Supaya nanti gak pahit Di aduk Sudah jadi Mantap Kita punya sambal dabunya Kita punya bumbu jemaran Dan kita punya udang yang udah di mernet Sekarang kita akan Panggang Atau kalian punya Bakaran gitu Di rumah yang pakai arang juga boleh Itu lebih baik Karena lebih ada rasa smoky nya Karena ini di dalam ruangan kita pakai Pen Teflon Buat panggang Oke Oke Now Prusting Prus Yang pertama Di pennya Kita kasih minyak sedikit aja Gak usah banyak-banyak Kita ratain Yes Kita masukkan udangnya Semuanya Sudah Sekitar 1 menit Kita akan balik Cantik Cucok Kita balik dulu Sabar Setelah kita balik Kita akan balik lagi Berus setengah matang Ya bunda Hmm Sekarang Kita akan olesin Semua Bagian Dari udangnya Pakai bumbu Yang kita kasih tadi Atau kita yang buat tadi Hmm Semuanya ya Jangan pelit Sampai kulit-kulit Semuanya Sampai kepala-kepalanya Semuanya Sekarang kita balik Supaya termasak Di bawahnya Dan kremelais Kremelais Hmm 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 Supaya nikmat Kita oles lagi Bagian belakangnya Udah matang Sekarang Saatnya kita akan Plating Selamat datang Udah makan gimana sudah jadi Sekarang kita akan squeeze Lime nya Di atasnya sini Supaya makin mantap Wow Wow Amazing Oke Ini putus ya udahlah ya Kepalanya putus Nih Wah 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 Tombol dagingnya Kalian harus lihat Ada rasa gosong-gosong charnya dari pembakaran Kita coba Hmm 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 Kalau kata babang next Carlos Badabes Hmm Aduh panas Woi Ini panas beneran Emang paling enak makan udang Atau makan si putus tempat tangan Beuh Messi is good men Mau tau apa yang lebih menarik? Slow mo Su очер Enhancing Dia Aduh Paling gitu aja, dan tipsnya masak udangnya jangan terlalu lama dan potong si sambal dabu-dabunya, bawang sama cabainya itu tipis-tipis. Apalagi ya, kalau kalian bakarnya pakai arang itu sangat jauh lebih enak. Karena ada rasa smoky dari arangnya, itu akan membantu banget. Oke, paling gitu aja, thank you udah nonton dan semoga kalian sehat-sehat terus. Dan jangan lupa nonton video yang lainnya, kalian banyak banget video-video yang lainnya. Jadi bisa belajar banyak di sana, dilihat-lihat lah, di playlist di sana pokoknya banyak lah. Oke, sepertinya udah, gitu aja. Dan terima kasih yang anda nonton, I'll see you guys di video-video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax